Iya, udah berapa minggu nih kita nggak bikin konten tentang video drone Karena memang drone saya tuh saya lepas ya, karena ada keperluan lain Jadi, beberapa hari lalu saya membeli drone dari sebuah marketplace di Facebook ya Jadi, drone-nya itu karena pas saya lihat itu murah Cuman kisaran 2,4 juta itu saya nego-nego tuh deal di 2,4 juta Cuman yang saya sayangkan ternyata penjualnya ini dia nggak jujur ya Tentang apa kondisi dari drone-nya tersebut Jadi, pas saya lihat itu drone-nya sangat nggak layak pakai Jadi, biasanya drone dengan harga segitu memang saya akui murah Tapi yang saya sesali kenapa kok nggak jujur di awal ketika menjual unitnya Harusnya sebagai seller yang baik, mau kondisi apapun itu ya harus terbuka di depan Masalah-masalah oke nggak oke-nya tuh tergantung kesepakatan antara si penjual dan si pembeli Jadi, yang namanya berbisnis online Dan kali ini untuk teman-teman yang masih berbisnis online di drone Lebih baik jujur apa adanya tentang kondisi unit yang akan dijual Ya, berhubung jadi Sudah saya terima drone-nya Pas saya lihat, aduh bisa dilihat nih shoulder-nya Itu sangat jorok Saya pun pas ngeliat, aduh agak-agak khawatir ya Kalau ini main colok baterai aja ya Udah gitu, kalau kabel ampe ke gue sih Geser-geser gimana gitu Pokoknya nggak banget ini-ini untuk dipakai Sama-sama ini sangat nggak rekomendasi lah Untuk terbang yang lama Takutnya pas lagi terbang jauh-jauh Atau ada short atau gimana gitu Pokoknya agak geli juga ngeliatnya Tapi ya Pas saya coba ngobrol sama yang punya Yang punya minta Dia mohon ke saya buat Buat di-approve di satu transaksi Kan kita melalui marketplace Tokopedia ya Jadi dia minta Mas tolong di-approve gitu Karena ada keperluan Ya udah, oke lah Saya cuma nasihati dia Lain kali kalau jualan Ada baiknya Keterbukaan di depan Tentang kondisi unit yang akan di jual Jadi setelah saya perbaiki Ternyata Ada beberapa item yang sangat nggak layak pakai Dari kameranya Ataupun VTX-nya Atau dari FC-nya itu sendiri Sebenernya nggak layak pakai Karena Ada Apa ya Pokoknya udah nggak sehat aja itu barang Jadi otomatis saya harus jajan Harus mengeluarkan ekstra duit lagi Buat memperbaiki dan merapikan unitnya Tapi sekarang sudah beres Ini sudah kita perbaiki Kalau kita lihat ini sekarang Solidarana sudah sangat rapi Ya kan Ini sudah kita pasangin RX-TBS Untuk komunikasi antara remat dan kuatnya Supaya lebih bagus Kemudian kita pasangkan GPS Jaga-jaga kalau terjadi loss protection lagi Kemudian kamera saya ganti ya Kamera yang bawahnya Aduh cacap Jadi nggak bagus banget Untuk Untuk Di 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 gula saya itu Jadi rasanya gelap ya Rasanya nggak fokus gitu Jadi kita ganti Kemudian ini sekarang Motornya juga Sudah saya perbaiki Karena sebelumnya Kondisinya sangat kotor Jadi waktu diputar itu agak Srek-srek-srek gitu Dia Kurang bersih Pemakaiannya jorok Jadi Ya kapok juga sih sebenarnya Beli dari orang Nggak jujur Jangan sampai ini terjadi Di teman-teman ya Tapi ini sekarang sudah oke Sudah layak pakai Dan Ini di atas video terbangnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya itu tadi ya Menurut saya Saya sebagai apa ya Bisa dibilang tuh Korban dari nggak Kejujuran Orang yang jual drone Semoga nih teman-teman Nggak jadi korban Berikutnya seperti saya Ya ini keluh kasa saya Dari bermain drone Yang Yang apa ya Yang namanya hobi Ya jangan-jangan kapok lah Kalau udah ngalamin kayak gitu Ya kita nikmatin aja Oke kita sudah dulu video Kita tukar ini Kalau kamu suka video ini silahkan di like Rekomenda subscribe ya Karena subscribe itu Gratis Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya